Cie, Echa Aura malu-malu digodain saat video call dengan Alam Ganjar. Hubungan Echa Aura dengan Muhammad Zinedine Alam Ganjar masih belum jelas. Namun keduanya diakini tengah menjalin asmara. Sebagaimana diketahui, Alam Ganjar merupakan anak tunggal Ganjar Pranowo yang mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia di pemilu 2024 mendatang. Tak heran jika segala hal tentang pemuda berusia 22 tahun itu selalu disorot, termasuk kehidupan pribadinya. Kedekatan Alam Ganjar dan Echa Aura sudah tercium sejak beberapa bulan yang lalu. Echa adalah seorang seleb TikTok sekaligus gamer. Kebetulan, Alam Ganjar juga menyukai dunia game atau yang kini disebut e-sports. Kabarnya mereka menjadi dekat karena sering bertemu di acara yang sama. Hingga kini baik Alam Ganjar maupun Echa Aura belum terang-terangan mengaku pacaran. Namun gerak-gerik mereka berkata lain. Bisa dilihat dari unggahan Jessica Iskandar yang dibagikan pada Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Tampak Echa Aura tengah melakukan panggilan video dengan sosok yang diyakini Alam Ganjar. Lagi fall in love ya. Eh aku ngesip kalian berdua ya. Ujar Jessica Iskandar yang hanya terdengar suaranya saja. Siapa sih kalian berdua? Nggak ini teman aku. Sahut Echa Aura. Jessica Iskandar terus menggoda pemilik nama El saja pasal terkait hubungannya dengan Alam Ganjar. Kak Jedar sumpah. Kata Echa Aura. Idi malu-malu. Ucap Jessica Iskandar. Lovebird mah gini. Cenat-cenut video call. Cie Ekalam dari Pegunungan Yang Indah. Tulis Jedar sebagai keterangan video. Jessica Iskandar memang tak menyebutkan nama Alam Ganjar. Namun dia memberikan kelu lewat tulisan. Ekalam. Yang diyakini gabungan dari nama Echa dan Alam. Sementara itu, Echa Aura merupakan putri dari Erwin Japasal, pengusaha sukses asal Malang, Jawa Timur. Perempuan 22 tahun ini disebut tengah menempuh pendidikan di Tylers University, Malaysia. Putra Ganjar Pranowo. Alam Ganjar belum lama ini baru saja berulang tahun ke-22 pada tanggal 14 Desember tahun 2023. Ia dapat kejutan dari sosok yang dikabarkan dekat dengannya, Echa Aura. Di salah satu unggahan TikTok yang viral, tampak Echa datang dengan kejutan. Ia membawa kue ulang tahun dengan tiba-tiba, membuat Alam senyum sumringah. Momen itu juga disaksikan orang-orang terdekat yang ikut merayakan ulang tahun Alam. Selain itu Netter juga ramai berkomentar pada dua orang yang saling unjuk perhatian ini. Sosok Echa Aura kembali jadi sorotan setelah terlihat menemani Alam Ganjar di acara debat calon Presiden Capres 2024 beberapa hari lalu. Keduanya tampil mengemaskan ketika tertangkap kamera. Selain dikabarkan dekat dengan anak dari Capres nomor 3, Ganjar Pranowo. Banyak orang tertarik melihat paras manis dan tingkah lucu pembawa acara asal Makassar ini. Apalagi, Echa Aura sering tampil dengan makap simple dan natural. Beberapa waktu lalu, presenter yang sempat berkuliah di Malaysia dan UPH juga menarik perhatian warganet setelah tampil di unggahan akun fotografer Instagram at FFotography90 dengan tema photoshoot yang dreamy. Shot dress berpayat warna silver itu dipercantik dengan sayap yang tampak terbuat dari kaca. Sekilas, Echa tampak seperti balerina dengan gaun tersebut. Tak hanya berbusana, gaya makeupnya juga tak kalah menarik. Riasannya tampak sempurna dengan base makeup cerah dan senyaman kulit. Echa kepergok video call sama alam ganjar. Dimain hakim sendiri kepergok sama ini jedar. Echa malu-malu kucing videonya viral di TikTok ad ini jedar. Selebgram Elsa Japasal atau yang terkenal dengan nama panggung Echa Aura disebut-sebut memiliki hubungan spesial dengan alam ganjar. Putra Cawapres Ganjar Pranowo. Namun rupanya, Echa Aura juga akrab dengan Siti Atiko, yang tak lain adalah ibu alam ganjar. Dalam sebuah acara, Siti Atiko dan Echa Aura nampak duduk bersebelahan. Momen akrab itu terekam dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok at Pandowo.md. Saat itu, Echa Aura terlihat mengobrol lalu dirangkul dengan lembut oleh Siti Atiko. Alam Ganjar kemudian melewati mereka dan menitipkan sebuah benda seperti jaket ke pangkuan Echa Aura. Setelahnya, Echa Aura dan Siti Atiko tampak menikmati musik sambil berbisik-bisik dan tertawa. Sontak saja momen itu langsung banjir komentar netizen karena Echa Aura dinilai sudah direstui oleh keluarga alam ganjar. Netizen pun semakin getol menjodohkan mereka. Awal kedekatan Echa Aura dan alam ganjar sendiri pernah terungkap di kanal YouTube TalkPod. Saat itu, Echa Aura yang menjadi salah satu hostat tahu bahwa alam ganjar hadir menjadi bintang tamu. Wanita asal malang itu lantas menceritakan bahwa kedekatan mereka bermula dari sebuah acara amal. Namun Echa Aura menegaskan bahwa hubungan mereka tak lebih dari teman. Kita pertama kali ketemu main bola di acara cariti. Kalau kita, ngobrol ada di videoin orang. Kita kan berteman. Bebernya. Momen alam menitipkan tasnya sama Echa di debat cawapres kemarin. Echa tersenyum dititipin tas sama alam. Echa duduk sama calon mertua ibu Siti Atiko Supriyanti. Nama Echa Aura belakangan ini sukses menyita perhatian publik maupun warga net di media sosial. Hal tersebut tentu tak lepas dari kabar kedekatan sosok brand ambasador esport dengan anak capres 2024 Ganjar Pranowo, yaitu alam ganjar. Bukti kedekatan keduanya pun baru-baru ini kembali terciduk saat menyaksikan debat capres 2024 yang diadakan di kantor halaman KPU. Pemilik nama asli Elsa Japasal atau yang kerap disapa Echa Aura ini kembali menuai sorotan usai terpantau duduk bersebelahan saat menonton capres jagoannya menyuarakan visi dan misinya. Momen keduanya hadir dan duduk bersama demi mendukung jagoannya. Echa dan alam ganjar pun kembali membuat penasaran publik terkait kedekatannya. Seperti diketahui, pemilik nama lengkap Muhammad Zinedine alam ganjar atau yang disapa alam dan Echa Aura ini sempat dijodoh-jodohkan oleh warga net di media sosial lantaran kedekatan keduanya sukses mencuri perhatian. Kedekatan inilah yang tak sedikit membuat banyak publik bertanya-tanya dan penasaran dengan sosok Elsa Japasal atau Echa Aura. Nah buat yang penasaran, berikut ini sederet potret cantik Echa Aura yang sukses mencuri atensi publik karena kedekatannya dengan alam ganjar. Brand Ambassador Esport Echa Aura kini memang tengah menjadi sorotan publik. Namanya kerap diundang di berbagai acara TV maupun kegiatan offline lainnya. Dalam potret ini Echa tampil begitu cantik dan elegan. Dengan konsep mengenakan sayap bak seorang malaikat cantik, Echa Aura bikin banyak penggemarnya jadi terperangah. Potret cantik kali ini, diambilnya saat ia sedang menjalani sesi pemotretan. Di foto ini dia memakai strapless dress warna silver dari Crystal Clarissa. Dress tersebut dipenuhi dengan payat sehingga memiliki kesan mewah. Sayap yang dipakai Echa ini sesuai dengan tema Angel pada pemotretannya. Siapa yang tak kenal sosok Echa Aura? Kecantikannya jadi salah satu pemantik ia didapuk menjadi brand ambasador tim Esports. Memiliki wajah yang cantik. Ia juga kerap bikin warganet terpesona. Terima kasih. Terima kasih.